Cerita Rakyat Dari Bangka Belitung Berjudul Kisah Sipaga Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda berbadan kecil namun mempunyai keberanian yang besar. Ia bernama Paga. Pada suatu pagi, Paga pergi ke sebuah desa bernama Desa Penyak di Pulau Bangka. Di sana, Paga merasa nyaman. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal menetap di sana. Meskipun sesungguhnya dari segi keamanan, Desa Penyak tidak terlalu baik karena banyak terjadi perampokan dan penjarahan. Yang membuat heran, para perampok dan penjara itu langsung menghilang setelah melakukan tindak kejahatan. Seluruh warga desa tidak mengetahui di mana asal para perampok itu dan kemana mereka pergi. Karena tidak ada jejak, seakan ditelang bumi. Di dalam Desa Penyak ini terdapat hutan yang terkenal angker. Bahkan tidak ada satupun warga yang berani memasuki hutan tersebut. Menurut kepercayaan mereka, desa tersebut dihuni oleh hantu, jin, setan, dan banyak dedemit yang menyeramkan. Mereka percaya siapapun yang masuk ke dalam desa itu akan mati dimangsa makhluk-makhluk gaib menyeramkan itu. Sudah turun-temurun, seluruh warga desa Penyak tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan itu. Namun tidak bagi Paga. Paga berniat untuk masuk ke hutan angker itu, untuk membuka hutan agar dijadikan lahan bercocok tanam. Wah, sepertinya tanah di sini sangat sungguh. Akan menghasilkan banyak keuntungan jika bercocok tanam di sini. Beberapa warga mengetahui rencana Paga. Mereka pun berusaha untuk menasehatinya. Paga, janganlah kau masuk ke sana. Kami semua percaya kalau hutan itu adalah hutan angker. Daripada kau mati konyol di dalam sana, mending kau urungkan saja niatmu. Benar, banyak lahan di desa Penyak ini yang bisa kau jadikan tempat bercocok tanam. Asal jangan di dalam hutan angker itu. Namun, Paga tetap bersih keras untuk masuk ke dalam hutan angker itu. Tidak apa-apa, biarkan aku ke sana. Sebenarnya, Paga tidak nekat untuk masuk ke hutan angker itu. Karena beberapa minggu sebelumnya, Paga memergoki orang asing masuk ke hutan angker itu secara sembunyi-sembunyi. Aman, cepat, cepat masuk. Paga tahu, mereka bukan warga desa Penyak. Hah? Siapa mereka? Sepertinya bukan warga desa sini? Atau jangan-jangan mereka adalah perampok dan penjara yang meresahkan warga selama ini? Karena hal itulah, Paga berani masuk ke dalam hutan angker itu. Dengan membawa peralatan kerja bercocok tanam, Paga mulai masuk ke dalam hutan angker itu. Hmm, di sini tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada makhluk-makhluk gaib seperti yang warga desa katakan. Di dalam hutan itu, ia menemukan kelebatan hutan dan banyak hewan yang berlarian dan beterbangan ketika berjumpa dengan Paga. Setelah menelusuri hutan, Paga menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Nah, sepertinya di sini tempatnya. Cocok sekali. Lebih baik aku mulai membersihkannya. Paga mulai menebang pohon dan membersihkan sekitarnya. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari. Kemudian malam pun tiba. Paga tidur di atas dahan pohon besar. Ia tinggal di sana selama berminggu-minggu. Sepanjang hari, Paga sibuk menyiapkan lahannya di dalam hutan angker tersebut. Sementara itu, warga desa penyak dikejutkan dengan kedatangan para perampok ganas. Kali ini mereka tidak hanya merampas harta benda milik para warga, tapi juga menculik dan memaksa warga untuk dijadikan budak belian. Ayo cepat, ikut kami. Setelah kejadian tersebut, akhirnya seluruh warga desa penyak mengungsi ke tempat yang aman. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa itu dengan membawa harta bendanya. Hewan-hewan ternak milik warga pun diungsikan. Setelah seluruh warga mengungsi, para perampok itu kembali datang ke desa penyak. Mereka dibawa ke pemimpinan si Biru, yang merupakan kepala perampok yang sangat kejam. Saat mendapati keadaan desa penyak sangat sepi, si Biru pun sangat marah. Yang memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan rumah warga desa penyak. Anggota perampok itu akhirnya kembali dengan tangan kosong. Kapal itu berlabuh di tempat yang tidak jauh dari desa penyak. Dan perlahan masuk ke tempat tersembunyi di hutan angker. Ternyata di dalam hutan angker tersebut, terdapat markas yang mereka dirikan selama ini. Cepat masuk, sebelum cuma orang tahu. Kedatangan mereka masuk ke dalam hutan angker sebenarnya diketahui oleh Paga. Paga mengamati kemana perampok itu berjalan. Tuh kan, benar apa yang aku katakan. Sekarang aku harus mengikuti mereka agar bisa mengetahui di mana markas besar mereka. Akhirnya Paga pun tahu di mana markas para perampok itu, yang ternyata tidak jauh dari lahan garapan Paga. Wah, ternyata markasnya tidak jauh dari lahanku. Karena sangat marah, Paga pun menggertak mereka dari persembunyiannya. Hei, berani-beraninya selama ini menjadi perampok dan penjarah desa penyak. Mendengar suara itu, si biru langsung melihat ke arah Paga yang keluar dari persembunyiannya. Paga pun berhadapan dengan si biru yang melawan dengan pedang besar di tangan. Sedangkan Paga melawannya hanya dengan tangan kosong saja. Si biru terkena pukulan keras dari Paga, tepuk di tengah ulu hatinya. Si biru pun terkapar. Anak buah si biru segera beramai-ramai mengurung Paga. Mereka melawan pemuda bertubuh kecil namun pemberani itu. Meskipun dikeroyok, Paga bisa menghabisi pasukan perampok itu satu persatu dengan pukulan dan tendangan hebatnya. Satu persatu para perampok itu berjatuhan di atas rumput jelatang yang membuat kulit mereka panas dan gatal-gatal yang sangat menyiksa. Para perampok pun meletakkan senjata mereka dan memohon ampun kepada Paga. Ampun, jangan serap kami. Sakit. Maafkan kami. Setelah mereka bertobat, Paga menyembuhkan si biru dan para perampok yang terluka akibat pukulan dan tendangannya. Sini, biar aku bersihkan muka kalian. Aku punya daun yang bisa cepat meredakan rasa sakit. Melihat sikap Paga yang baik hati, si biru pun mengungkapkan penyesalannya. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk berhenti berbuat jahat. Maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalian akan tahu sendiri akibatnya jika kalian mengulanginya lagi. Setelah kejadian itu, akhirnya si biru dan anak buahnya ikut dengan Paga bercocok tanam di dalam hutan itu. Mereka bergotong royong. Mereka pun menirikan rumah di dekat ladang mereka. Berkat Paga, kini desa penyak menjadi desa yang aman. Warga desa sangat berterima kasih kepada Paga. Terima kasih sudah menyelamatkan dan menghidupkan desa penyak kembali, Paga. Dan mereka pun menjadi sadar bahwa makhluk gaib yang mereka percayai selama ini hanyalah kabar burung saja yang dibuat oleh para perampok agar para warga desa tidak masuk ke dalam markasnya. Terima kasih sudah menonton!